Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Domba batur memiliki fisik yang begitu berbeda dengan kasat mata Dalam artian, ini domba batur sama sekali tidak memiliki tanduk Teman-teman bisa lihat, ini pahan kopong, tidak memiliki tanduk Dan dari sifatnya, domba batur cenderung kalem Tanduk kalem berbeda dengan domba garut yang sangat agresif teman-teman semuanya Nah, dari tanduknya sudah ada perbedaan Kemudian kita lihat dari segi mukanya, segi kepalanya Ini segi kepalanya, domba garut dan juga domba batur Ini dua-duanya jantan, ini pepek karena semua mukanya berisi dengan bulu Sedangkan domba garut sama sekali tidak memiliki apa-apa Tapi bagaimana seseorang menyukai domba itu memiliki kesukaannya berbeda-beda Kalau saya lebih suka domba batur karena dari segi dagingnya lebih banyak dan juga lebih kenyal Sedangkan ketika diajak kemana-mana, domba batur lebih memiliki sifat yang kalem Jadi tidak gampang nyeruduk Sedangkan ketika main-main kemudian membuat domba garut, ini cenderung agresif Bahkan ketika domba garut ditaruh di tempat yang tidak semestinya Atau di tempat yang kayu, itu sudah dapat merusak dari kandang itu sendiri Nah lanjut, perbedaannya Setelah kita lihat dari kepalanya, dari segi kupingnya Dari segi kupingnya Nah bisa lihat, itu sangat agresif Nah sangat agresif Sedangkan domba batur hanya diam saja melihat perilaku dari domba garut Nah dari kupingnya kita bisa lihat Kita bisa lihat kalau domba batur, kupingnya itu dipenuhi dengan bulu Dipenuhi dengan bulu, kemudian gimana cara membedakan domba batur yang bagus Itu memiliki ukuran kuping yang penting dan juga memiliki bulu yang tebal Kemudian ketika kita lihat domba garut Main maju Domba garut, sama sekali tidak memiliki kuping Atau kupingnya mengkerut Mengkerut ke dalam Ini tidak tahu ada kopoknya atau kotorannya tidak Nah bisa lihat ini sangat agresif Nah kemudian ketika kita lihat kakinya Kakinya Ya kakinya Wih Domba garut ini memiliki kaki yang sama dengan mukanya Atau dari segi bulunya sama Tapi memiliki ukurannya lebih kecil Atau apaan ini Kakinya memiliki ukuran lebih kecil Kemudian kita lihat ke domba batur Ini ukuran yang Apa namanya Lebih besar dan juga Bulunya memenuhi Dari Kau kaki Terus stocking Bahkan sampai ke atas ini Bulu semua Nah kemudian dari segi bulunya teman-teman semuanya Nah segi bulunya Ini sangat-sangat berbeda Nah maju Maju lurun itu Nah Nah segi bulunya kita bisa lihat Ketika kita membedakan bulu dari domba garut Ini memiliki bulu hampir seperti Apa ya Hampir seperti manusia mungkin Karena Seperti rambut Sedangkan kalau kita melihat domba batur Ini Bulunya ini seperti Domba merino yang berasal dari Australia Nah pada dasarnya Domba batur ini Merupakan persilangan antara domba merino Dengan domba ekor Yang berasal dari batur ini sendiri Yaitu berkisar tahun 1980 Enggak 1971 Nanti kita Review ke Ahli sejarah tentang domba batur ya Yaitu Bapak Paijin Nah Ketika kita lihat Mudah ukuran Dari Dombanya Itu hampir sama Tetapi ketika kita lihat domba garut Ini memiliki ukuran yang lebih Atletis Lebih atletis Atau bisa dibilang lebih Keker Dibanding dengan domba batur yang cenderung Apa namanya Berisi Nah dari segi Kakinya Itu bisa kelihatan banget Nah Bisa kelihatan ini Untung lagi miring Ini dari segi bulunya Bahkan seluruh tubuh Ini memiliki bulu yang sama Ini bulu yang Hampir seperti manusia Kemudian ketika di Apa Pakai Ccer itu bisa Kemudian kalau Domba batur ini sama sekali Tidak bisa pakai Ccer teman-teman Temuanya Ccer Ccer apa sih Nanti Ccer bener kan Nah Mungkin sekian Untuk masalah makan Itu hampir sama Tetapi Lebih lahap Domba batur Dibanding Dibanding Domba Apa Jenangnya Domba garut Karena Domba garut itu Sangat Sangat Ketika makan Itu makanannya Dipulak balik Makan Dijatuhin kebawah Sehingga Kalau Domba batur Ini sederang makan Itu kalem Kalem Kayak saya Ya mungkin sekian Bisa bertemu lagi Di Review-review WordPress yang lainnya Jepang-jepang yang lainnya Sekian Dada Jatuh Jepang-jepang